Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Ada begitu banyak hewan yang dijadikan sebagai lambang oleh suatu negara Hewan-hewan yang dijadikan sebagai lambang negara biasanya memiliki keunggulan Entah dari penampilannya, kekuatannya, kehidupannya, keunikannya Dan berbagai alasan lain yang dianggap sebagai nilai lebih Indonesia sendiri memakai Garuda Pancasila sebagai lambang negara Burung Garuda merupakan burung mitologi dalam kepercayaan Hindu Meski ada pula yang berpendapat bahwa burung Garuda merupakan elang Jawa Dalam video ini, admin akan membahas hewan-hewan yang paling banyak dipakai sebagai lambang negara Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar Elang merupakan burung pemangsa yang spesial Dari penampilannya saja, kita sudah tahu bahwa mereka adalah hewan yang tangguh Belum lagi kemampuannya ketika terbang Berburu mangsa, bertarung, dan suaranya yang menggema di udara Ada beberapa jenis elang yang dipakai sebagai lambang negara Lambang bendera, atau bahkan simbol khusus dari suatu negara Elang Filipina jadi hewan endemik dari negara Filipina Dijadikan maskot dan lambang dari beberapa dokumen Filipina Elang Harpi jadi hewan spesial bagi negara Panama Elang Jawa juga diyakini sebagai sosok Garuda oleh beberapa orang Tapi jenis elang yang paling banyak dipakai sebagai simbol dan logo oleh beberapa negara Adalah elang emas, atau golden eagle Mulai dari negara Albania, Mesir, Kazakhstan, Iraq, Jerman, hingga Meksiko Memakai elang emas sebagai simbol dan lambang negaranya Elang merupakan hewan yang terkenal, dan dianggap sebagai hewan yang tangguh Tidak heran jika dijadikan simbol yang mewakili semangat dari suatu negara Singa merupakan hewan yang terkenal di seluruh penjuru bumi Meski habitatnya hanya ada di Afrika dan sebagian India Tapi hampir semua orang di berbagai wilayah bumi mengenal singa Bahkan bagi sebagian dari kita yang belum pernah melihatnya secara langsung juga mengenalnya Singa dikenal sebagai hewan yang kuat Punya jiwa pemimpin, mampu mengorganisir pasukan, ditakuti, disegani, dan jadi sosok yang berpengaruh Tidak heran jika ada banyak negara yang memakai singa sebagai simbol dan lambang negaranya Mulai dari negara Bulgaria, Armenia, Belgia, Inggris, Ethiopia, Iran, Kenya, Libya, Luxembourg, Maroko, Singapura, hingga Sri Lanka Mereka memakai karakter singa sebagai lambang negara dan simbol dokumen dari negaranya Sepertinya bukan sesuatu yang mengejutkan Karena kepopuleran singa memang sudah ada sejak dahulu kala Jika ada singa, maka biasanya ada harimau Sebagai pesaing terkuat dari singa, harimau adalah hewan pemangsa yang habitatnya hanya ada di wilayah Asia Tapi mereka juga mendunia dan jadi salah satu hewan yang dikenal luas di berbagai penjuru bumi Harimau punya penampilan yang eksotis dengan motif bilang yang sangat mencolok Harimau dikenal sebagai pemangsa berbahaya, tangguh, sikapnya tenang, dan mereka ditakuti oleh hewan lain di sekitarnya Semangat dari harimau menginspirasi banyak orang Beberapa negara yang memakai harimau sebagai lambang dan simbol negaranya Di antaranya adalah Bangladesh, Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam Penggunaan harimau sebagai simbol negara memang terbilang tepat Mengingat mereka memang punya karakter yang hebat dan mewakili semangat untuk jadi yang terhebat Arabian oryx mungkin jadi hewan yang lumayan mengejutkan karena ada dalam daftar ini Beberapa dari kita mungkin masih asing dengan hewan bernama oryx Tapi bagi orang-orang di wilayah Afrika dan Timur Tengah Menganggap oryx merupakan salah satu hewan yang populer Jordania, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab Memakai Arabian oryx sebagai lambang negara dan simbol penting bagi negaranya Arabian oryx merupakan jenis entelop dengan warna dominan putih Tubuhnya besar, penampilannya bersih, dan tanduknya yang panjang jadi daya tarik tersendiri Penggunaan oryx sebagai simbol dan lambang negara dikarenakan keunikan dari hewan itu Ada tiga negara yang memakai beruang sebagai simbol dan lambang negaranya Yaitu Finlandia dengan beruang coklat Rusia dengan beruang coklat di Rusia Dan China dengan beruang bandar Penggunaan beruang lebih sebagai hewan nasional Meski ada beberapa yang dijadikan simbol dokumen dari negaranya Beruang sendiri bertubuh besar Sikapnya tenang, tangguh, dan ditakuti hewan lain yang ada di sekitarnya Setidaknya itulah lima hewan yang paling banyak dipakai sebagai lambang negara Simbol dokumen, hewan nasional, dan berbagai identitas lain dari suatu negara Yang unik adalah ketika beberapa negara memakai suatu hewan sebagai identitasnya Padahal hewan itu tidak hidup di negaranya Menunjukkan betapa mereka begitu mengenal karakter hewan yang jadi simbol negaranya Beberapa negara yang memakai karakter hewan di dalam bendera nasionalnya adalah Albania yang benderanya bergambar elang berkepala dua Andorra yang memasukkan sapi di dalam benderanya Butan yang memakai sosok nega Dominica yang memakai sosok burung parot dalam benderanya Ecuador yang memakai burung kondor Mesir yang menampilkan elang emas di benderanya Guatemala yang memakai burung kuat sil Kazakhstan memadukan matahari dan elang emas Meksiko menampilkan elang emas dan ular Wales memakai naga merah Sri Lanka memakai simbol singa yang memegang bedang Dan lain sebagainya Sebagai taman informasi Beberapa negara besar yang punya hewan nasional unik lainnya Yaitu Australia Mereka punya hewan endemik yang unik dan jadi ikon dari benua Australia Yaitu kanguru Hewan bergantung berukuran besar Yang mirip T-rex itu adalah hewan nasional dari Australia Sementara tetangganya Selandia baru Punya beberapa hewan endemik yang langka Tapi mereka menggunakan burung kiwi sebagai simbol negaranya Mauritius memakai burung dodo sebagai simbol negara Padahal burung dodo sudah mengalami kepunahan Komodo sendiri juga sering dipakai di Indonesia Sebagai simbol penting nasional Belum lagi jika kita membahas tentang hewan mitos Yang dijadikan simbol negara Misalnya unicorn yang dipakai oleh Skotlandia Sebagai simbol negaranya Yunani memakai simbol burung puniks Yang berasal dari mitos yang melegenda Dan jangan lupa penggunaan simbol negara Pada beberapa negara Itulah beberapa hewan yang dijadikan sebagai simbol Lambang, logo, atau bahkan hewan nasional Oleh beberapa negara di dunia Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton